Intro Episode diawali dengan Sanju dan Parwati yang masih berada di dalam kamar mandi Sanju dengan penuh harap terus saja meminta Parwati agar mengatakan apa sebenarnya yang dia sembunyikan Sanju berkata, aku mohon tolong katakan kepadaku yang sebenarnya sekarang juga Mendengar itu Parwati berkata, apa maksudmu, aku benar-benar tidak mengerti Sanju berkata, aku yakin kau telah menyembunyikan sesuatu dan tolong beritahu aku apa yang kau sembunyikan itu Namun tetap saja Parwati berkata bahwa dia tidak menyembunyikan apapun dari Sanju Pada saat itu Parwati merasa sangat khawatir dan dia bertanya-tanya apa yang telah dia katakan kepada Sanju di saat dia mabuk tadinya Parwati mengira jika Sanju ingin mengetahui hal itu sehingga dia terus saja mendesak Parwati untuk mengatakan yang sebenarnya Akan tetapi seketika itu Parwati pun menjadi sangat lega karena ternyata Sanju bukanlah membahas masalah perkataan Parwati di saat mabuk tadinya Melainkan Sanju meminta Parwati untuk jujur apakah dia terluka di saat lampu akan menimpa mereka tadinya Dan ketika melihat sedikit goresan di tangannya Parwati, Sanju pun berkata Seharusnya kau jujur kepadaku meskipun ini adalah masalah kecil dan kau tidak perlu menyembunyikan lukamu dariku Parwati berkata jika kau hanya ingin menanyakan luka di tanganku ini Kenapa kau harus berbelit-belit seperti itu Sanju? Kenapa kau tidak mengatakan dengan jelas dari tadi? Aku kira kau sedang menanyakan hal lain Sanju berkata aku juga ingin menanyakan hal lain namun lain kali saja Lalu Sanju menyuruh Parwati untuk duduk dan Sanju pun langsung mengobati lukanya Parwati dengan penuh kasih sayang Melihat kebaikannya Sanju, Parwati pun hanya terdiam menatap Sanju Dan lagi-lagi adegan saling tatap menatap pun terjadi Dan disinilah terjadi adegan yang sangat lebay namun bikin emak-emak geregetan sahdu Dimana seusai merawat lukanya Parwati, Sanju pun akan berpindah tempat duduk Akan tetapi Sanju malah terpleset sehingga Sanju pun langsung terjatuh di betap yang menyebabkan dia tenggelam Di saat kepalanya Sanju sedang tenggelam di air seperti itu Tiba-tiba saja dia mengingat kejadian di saat Pari terjatuh di jurang dan tenggelam satu tahun yang lalu Sehingga dengan itu Sanju merasa sangat panik dan dia berteriak memanggil nama Pari Melihat itu Parwati langsung saja memeluk Sanju sambil menenangkannya Parwati berkata, Abang kau tenang saja tidak akan terjadi apa-apa kepadamu Pada saat itu Parwati terus saja memeluk Sanju dengan penuh kasih sayang sambil dia terus menenangkannya Dan ternyata Parwati tidak sadar jika dia juga meneteskan air matanya Dan sungguh sangat apes bagi Niti yang baru saja datang ke sana Dimana ketika dia baru saja memasukkan moncongnya dan mengintip ke kamar mandi Dia malah melihat sendiri bagaimana Sanju dan Parwati berpelukan Yang tentunya hal tersebut membuat Niti merasa sangat cemburu dan sangat kesal Sementara Sanju sendiri yang seperti orang trauma dengan kejadian yang menimpa Pari Sanju pun hanya terdiam di pelukannya Parwati Sambil dia berusaha melupakan kejadian pahit yang menimpa Pari Namun di tengah keusuhannya Sanju menikmati riski anak soleh seperti itu Tiba-tiba saja Sanju tersadar dan dia langsung melepaskan pelukannya dari Parwati Sanju langsung saja meminta maaf kepada Parwati Karena Sanju telah membuat Parwati menjadi panik Kemudian Niti juga langsung menghampiri Sanju dan berkata Aku datang ke sini karena aku ingin melihat keadaannya Parwati Apakah dia baik-baik saja setelah terjatuhnya lampu gantung yang tadinya Mendengar itu Parwati berkata bahwa dia baik-baik saja Sedangkan Sanju sendiri berkata akan mengganti pakaiannya Karena pakaiannya yang ini sudah basah kuyuk Lalu Sanju pun langsung pergi dari sana Namun Niti yang masih menahan api cemburu Dia pun menatap Parwati dengan tatapan kebencian Lalu dia juga langsung pergi dari sana Di sisi lain, Ambika sendiri langsung saja mengamuk dan memarahi staff serta manajer yang bertanggung jawab dalam acara ini Ambika meminta manajer tersebut untuk mencari tahu Apakah lampu yang terjatuh tadinya adalah murni karena kecelakaan Atau memang ada yang sengaja menjatuhkan lampu itu dengan tujuan jahat Pami juga ikut memarahi manajer itu karena tadinya Parwati hampir saja akan terluka Mendengar itu manajer tersebut meminta maaf Dan dia meminta Ambika dan Pami untuk tenang Manajer berkata bahwa dia akan menelpon polisi untuk menyelidiki kasus ini Sedangkan Niti sendiri kembali menemui kedua anak buahnya Dan tentunya dia mempunyai rencana busuk kembali Niti berkata, Rencana yang tadinya telah gagal total dan aku mau kau membantuku kembali dalam rencana selanjutnya Tanpa berlama-lama lagi, Niti kemudian menyuruh kedua anak buahnya untuk mencarikannya minyak tanah Karena Niti ingin membakar Parwati Niti berkata, Kalian berdua harus menjaga dengan baik rahasia ini Dan kalian harus melakukan yang terbaik dalam rencana kali ini Aku akan membayar kalian dengan sangat mahal jika rencana ini berhasil Mendengar itu kedua anak buahnya Niti pun setuju Dan singkatnya Niti telah membawa minyak tanah Sambil dia menangis mengingat bagaimana kemesraannya Sanju dan Parwati Yang selalu membuat Niti cemburu dan sakit hati Niti berkata, Kau telah menghancurkan hidupku Parwati Dan kau telah merebut Sanju dariku Dulu aku pernah membakar Pari di rumah Bajoah Karena dia juga telah merebut Sanju dariku Namun sayangnya waktu itu Pari bisa selamat Karena dibantu oleh Sanju Untuk kali ini aku akan melakukan hal yang sama kepadamu Dan aku pastikan kau tidak akan pernah bisa selamat seperti Pari Dengan kemarahan Niti menegaskan Aku akan membakar mayatnya Parwati di tempat ini Yang sekaligus ini akan menjadi pemakaman untuknya Kemudian dengan kemarahan Niti langsung saja menyirami tempat itu dengan minyak Dan di sisi lain anak buahnya Niti juga melakukan hal yang sama Sementara itu Parwati sendiri yang masih berada di kamar mandi Dia pun mendengar gerak geriknya Niti di saat menyiram tempat tersebut dengan minyak tanah Parwati juga mencium aroma minyak tanah tersebut di tempat itu Sehingga dia pun merasa ada yang tidak beres Parwati langsung saja mencari sumber aroma minyak tanah tersebut Dan bertanya-tanya siapa yang telah membawa minyak tanah ke tempat ini Akan tetapi belum sempat Parwati menemukan asal aroma minyak tanah tersebut Ternyata di luar Niti telah menyalakan korek Dan kemudian dia langsung membakar tempat tersebut Dimana ketika Parwati baru saja membuka pintu kamar mandi tersebut Dia pun menjadi sangat kaget melihat api yang telah menyala dengan sangat besar Sontak Parwati pun langsung saja berteriak meminta bantuan Namun tidak ada yang mendengarnya Sedangkan Niti yang tidak puas hanya membakar satu titik saja Dia pun kembali menyalakan korek api dan membakar berbagai titik di tempat tersebut Niti berharap dengan ini Parwati tidak akan pernah bisa selamat dari kobaran api tersebut Niti kemudian pergi dari sana dan dengan senyuman jahat dia berkata Bagus sekali Niti kau telah melakukan rencana ini dengan sempurna Sekarang Parwati tidak akan bisa mengusikmu kembali Dan Sanju akan menjadi milikmu selamanya Kemudian Niti menatap Sanju yang sedang mengeringkan pakaian basahnya di dekat mobil Sambil Niti lanjut berkata di dalam hati Sanju lihatlah apa yang telah aku lakukan Aku akan melakukan apa saja meskipun itu adalah kejahatan Asalkan aku bisa mendapatkanmu Aku melakukan semua ini karena dirimu Sanju Di tengah kebahagiaannya karena menganggap Parwati telah pewas Namun seketika itu Niti pun merasa sangat panik Sebab dia mengingat dompetnya yang ketinggalan di dalam Di saat dia menuangkan minyak tanah tadinya Dengan ketakutan Niti berkata Ya Tuhan aku lupa jika aku telah meninggalkan dompetku di koridor Bagaimana jika dompet itu ditemukan oleh seseorang Tentu itu akan menjadi barang bukti Dan aku akan dijobloskan ke penjara Niti berpikir bahwa dia akan kembali lagi ke dalam Untuk mengambil dompetnya Sementara di dalam Kedua anak buahnya Niti berpura-pura sangat panik Dan dia mengumumkan kepada semua orang Jika telah terjadi kebakaran di tempat ini Mereka meminta semua orang untuk menyelamatkan diri Kemudian mereka berdua langsung pergi dari sana Mendengar itu Ambika dan Pami pun menjadi sangat kaget Pami berkata Ada apa sebenarnya hari ini Kenapa begitu banyak sekali kesialan yang terjadi Ambika berkata Ini bukanlah kesialan Namun ada seseorang yang mempunyai niat jahat Dengan sengaja menciptakan kekacauan ini Kemudian Ambika seketika itu menjadi panik Karena dia tidak tahu di mana Parwati berada saat ini Ambika langsung saja berteriak memanggil Parwati Dan dia menyuruh Parwati untuk menyelamatkan dirinya Namun salah seorang datang ke sana dan berkata Tadinya aku melihat Sanju sudah berada di luar Mungkin saja Parwati juga telah keluar Karena dia dan Sanju selalu bersama Mendengar itu Ambika dan Pami langsung berlari keluar Untuk mencari keberadaannya Parwati Kembali kepada Parwati yang masih terjebak di dalam Parwati merasa sangat panik Karena pada saat itu api telah menyebar kemana-mana Dan hampir akan memenuhi ruangan tersebut Parwati berkata Aku harus segera keluar dari sini Atau kalau tidak maka aku akan mati di sini Namun bagaimana caraku melewati api tersebut Parwati kemudian mencari cara Agar dia bisa keluar dari sana Hingga dia pun mempunyai ide Dengan cara dia menggunakan selimut Untuk menutupi tubuhnya Lalu Parwati pun mulai berjalan di tengah api tersebut Sambil berharap bantuan akan datang Untuk menyelamatkan dirinya Dan pada saat itulah episode ini pun bersambung Entahlah apa selanjutnya yang akan terjadi Kita akan saksikan kelanjutan ceritanya di episode selanjutnya Jika teman-teman suka dengan video ini Langsung saja teman-teman ketik kata lanjut di kolom komentar Agar kami lebih bersemangat lagi Mengupload alur cerita Parineti di setiap harinya Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa di episode selanjutnya